Salah lembaga pemasyarakatan kelas 2B Cianjur bersama Dinas Pemadam Kebakaran Damkar serta Sapo PP menggelar simulasi penanggulangan kebakaran. Simulasi tersebut bertujuh untuk meningkatkan kewaspadaan semua pihak apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran, khususnya di lingkungan lapas. Guna meningkatkan pemahaman cara menggunakan alat pemadam kebakaran api ringan atau apar maupun alat pemadam kebakaran tradisional dalam menanggulangi terjadinya kebakaran khususnya di lingkungan lapas kelas 2B Cianjur, puluhan petugas lapas maupun perwakilan warga binaan pemasyarakatan lapas kelas 2B Cianjur mengikuti simulasi penanganan terjadinya bencana kebakaran. Simulasi tersebut digelar oleh lapas kelas 2B Cianjur bersama Dinas Damkar serta Satpol PP. Dalam simulasi tersebut, petugas lapas maupun warga binaan dilatih teknik cara memadamkan api menggunakan apar maupun alat tradisional berupa karunggoni. Tak hanya itu, petugas dari Damkar juga melatih cara memadamkan api yang bocor dari tabung gas LPG. Sementara menurut PLH Kalapas kelas 2B Cianjur, pihaknya melakukan simulasi penanganan bencana kebakaran selama dua hari di halaman lapas sebagai bentuk antisipasi terjadinya gangguan di dalam lapas salah satunya bencana kebakaran. Sehingga diperlukan keahlian dalam menangani cara memadamkan api. Dengan pelatihan atau simulasi diharapkan semua petugas lapas maupun warga binaan siap dalam menghadapi situasi darurat terkait kebakaran. Terjadinya kebakaran, itu yang paling utama. Tekniknya apa saja Pak? Nah tekniknya disini kita laksanakan pemadaman api dengan cara modern dan juga pemadaman api dengan cara tradisional. Tadi kita sudah laksanakan semuanya, nah ini diharapkan nanti mereka pada saat terjadi gangguan, ini tidak panik dan mereka sudah siap. Termasuk nanti kita akan kelompokan, supaya mereka jika suatu waktu terjadi, mereka tidak panik dan tidak kelabakan. Jadi nanti ada tugasnya masing-masing. Target kegiatan tersebut meningkatkan SDM kualitas petugas lapas maupun warga binaan agar terampil dalam menghadapi situasi darurat bencana kebakaran.